nevermind all our worries if you do it just the way you like maybe i could like it what are you you probably think that you are better now better now you always say balik lagi di channel aku eh di channel Aiko dan Alif Secemon yang kedua, kali ini aku mau kasih tau kalian cara gacha simple edit ya guys disini aku pakai apa namanya tuh gacha aku lap ya guys, tapi kalau kalian mau gacha less juga gak apa-apa sih oke yang pertama kalian harus bosen dulu yang cantik gitu, wooo terus kalian ke background, ini kalian pilih yang ini ya, yang ini yang ini, bentar, yang ini terus backgroundnya itu warnanya itu putih ya guys putih biar enak gitu jadinya oke kalian screen tuh oke sekarang kita ke apa namanya tuh background semua alat-alatnya udah aku sediain di deskripsi ya guys jadi tenang jadi tenang aja oke kalau udah gini kita atau kita ambil bagian yang tidak perlu namanya juga gak perlu itu tekan down nah kalian pilih yang auto ya guys terus kalian full in nih nah kalau misalnya ke hapus gini kalian tekan aja yang ini ya guys tekan terus kalian tuh ngaturnya itu posisinya seperti yang ini kalian tekan aja yang itu bam kalau misalnya yang gini-gini kalian tekan aja bam tekan down oke kayaknya udah gak ada lagi ini nah pasti kalian banyol ini untuk apa sih gak jelas oh iya aku lupa bayangannya juga ya soalnya agak mengganggu gitu loh okay kalau udah kayak gini masih kecil-kecil ya kalian ke manual ini kalian hapus nggak apa-apa guys ini karena udah sisa sedikit aja oke bentar-bentar soalnya bayangannya agak mengganggu gitu loh iya kan kalau kalian enggak kalau kalian mau pakai bayangan juga enggak apa-apa sih nah ini kan usia agak pedih-pedih dikit kalian pindahin ke nomor 2 jadi enggak ada gitu loh bersih gitu loh ya kan tekan save lalu finish deh dan sekarang kita ke apk ibis paint egg oke let's get out oke guys aku ada di ibis paint egg dan kita langsung tekan aja import gambar nah ini dia guys yang backgroundnya hitam ya itu soalnya udah dihapus tekan aja batas soalnya udah perlu kita nih kalau udah kayak gini nih ini kan kurang menarik gitu loh ya kan kita ke tanda pensil yang ini ketik kalian tekan yang tongkat sihir wow udah kayak nenek lampir kalian pergi ke layer kalian pilih ke layer select seleksi ya guys tekan nah kalian ah gini ya guys bagian mana yang mau di share oke aduh iya aduh iya oke harus semuanya ya guys oke udah kayaknya ya udah semuanya deh biar disini di share semuanya ya iya mantap ini bagian-bagian yang mau di share ya guys kalian terserah sih bagian mana yang mau di share kalau aku full body ya guys nah segini aja kalian tambah layer dengan menekan tanda plus yang ini ya guys ini yang ini tekan nah ini kan kayak udah gerigi-gerigi gitu loh kalian ke tanda yang kayak tuker-tukeran gitu yang ini ya guys nah ini kan udah balik masuk ke gerigi enggak kan kita ke icon tanda pensil kalian tekan lagi tanda kuas kalian pilih yang airbrush normal ya guys normal ini terserah kalian ada ketebalannya juga tapi kalian pilih full oke gak besar nah ini kayak gini ya guys kalian warna pink atau terserah kalian aku sih mau merah soalnya kayak apa gitu kita mudahin kita udah tebalin dikit nah oke ini kebesaran sih kata aku ya nah ini kayak gini-gini kayak ada set gitu oke mantep dah mantep kali kalian set aja yang bagian yang kalian inginkan oke ini aku Zealand aja ya atau skit aja skit aja oke let's go oke ya guys ini aku udah set semua ini ya guys nah ini mantep ya no 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 hey oke guys sekarang kita set yang bagian itu ya guys kalau kalian bisa nyaduh rambut kalian share aja yang rambut jangan ubah pensilnya lagi kalian ubah aja warna yang agak lebih gelap gitu biar kayak bayangan gitu oke langsung aja oke ke kesilan dan aku skip biasa oke oke guys ini aku udah share semuanya oh iyalah ini bajunya belum aku share aku share dulu maaf ya guys kalian share aja terserah kalian sih nih nih liat oh my god keren banget woy oke kita aja langsung saja kita share ya guys aku skip seperti biasa ya 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 baik baik oke guys ini aku udah share semua ya udah ya udah gak perlu di share ini oke dan oke ya guys ini aku udah share semua dan sekarang kita share ya guys oke oke setelah udah kayak gini kalian kalian kembali ke galeri saya ya guys nah kalian pilihan segitiga yang ini kalian simpan foto png ya guys oke bentar dulu kita coba ke galeri ya guys ada guys udah ada ya guys ya mantap kali oh iya karena aku kasih tutorialnya yang soft oke kita ngajak ke aplikasi berikutnya yaitu pinterest oke guys kita udah ada pgpxart salah sebut ya tadi bukan pinterest oke ini back aja ya aku skip ya soalnya ini ada galeri malas oke kita ke icon tanda plus kalian ke semua foto ya guys yang di kanan itu nah ini ada ya guys ya oke mantap sekali iya kita ketik oh iya bentar dulu karena kalian mau backgroundnya juga ya oke kita download backgroundnya dulu di bagian oke guys kita udah ada ya guys di google dan kita cari aja background aesthetic ya ini kalau kalian mau aesthetic ya guys ini banyak banget sih tapi kalau aku itu pastel aja oke ini udah mantep banget karena skinku hijau jadi hijau oke mantap wow sangat mendukung mantap sekali oke kita ketik gambar nah ini banyak banget ya guys ini banyak banget pilihannya jadi kita akan save oke guys kita save karena gimana kita ketik sama-sama download deh jadi guys oke sekarang kita ke kok sekarang sih sekarang woy kita ke aplikasi background eraser kita udah di background eraser masukin ya fotonya kayak tadi oke guys ini gak usah di crop-crop apaan dah ya kan seperti biasa tadi tekan auto kalau kehapus tekan back terus hapus deh mantap tekan 2 tekan 3 ya guys terus ya kalian save deh baru ke pinteres pick art kita ketik semua foto tadi ya guys oke bentar dulu bentar dulu ini belum ke download apa dah bentar dulu oke ya guys kalian ketik aja yang kalau udah sebelum kan itu tentunya kalian ketik ini kan untuk buka dengan apa kalian pilih dengan pick art oke kita tambah lagi nah ini udah ada tekan ketik oke kalian geser tekan tambah foto kalian masukin deh yang tadi ini yang udah dihapus ya kalian zoom aja sesuai yang kalian inginkan nih kalau udah kayak gini kita tambahkan sticker klik ketik sticker nah ini banyak banget ya guys stickernya kalau kalian misalnya mau cari misalnya apa namanya tuh love crown oke udah ya saya serah oke karena Oceku segerin ya wow mantap mantap ini nih kalau kalian misalnya kayak yang burus-burus efek gitu kita cari aja di sticker brush brush stroke ya guys bukan 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 stroke oke ini ini banyak banget tapi kita mencari ini woi beras aja kita cari nah ini ada kita tambahin sticker-sticker yang kalian inginkan ya guys kalau udah kalian tekan aja yang ini ya guys oke itu berarti udah ke save deh dan semoga bermanfaat dan bye-bye guys tau abone 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 Terima kasih.